Masih jaman ya, 3 in 1 ternyata ya? 3 in 1 ya, ke gratulasi Oke, baiklah kita tinggalkan berita tersebut dan kita masuk lagi ke sebuah berita yang bisa dikatakan sebagai sebuah berita bittersweet ya Kita ketahui bahwa memang kasus ikan asin sampai dengan saat ini masih menjadi perbincangan juga Dan ketika Rai Utami akhirnya bisa menghirup udara bebas Ada banyak sekali hal-hal yang menyertai hal ini Di satu sisi dia bahagia, bisa bertemu dengan anak-anak kita Tapi di sisi lain, sepertinya hubungannya dengan Pablo ini kian retak pemirsa Bahkan kabarnya dia menggugat cerai sang suami Wah, ucapan selamat tentunya kami berikan kepada keluarga yang makin besar ini Dan tercapai juga keinginan mereka untuk memiliki 2 anak perempuan dan 2 anak laki Walaupun memang dimulai dengan kondisi yang pastinya membuat ibu manapun juga khawatir Tapi kami doakan supaya bisa cepat pulih, bisa cepat langsung didika pansang ibu nda tercinta dan bertemu dengan kakak-kakaknya Amin ya, dan ini juga salah satu hal yang sangat luar biasa sekali ya Selain mendapatkan baby, anak ya yang selalu didamkan selama ini Sulaiman Ali Abdullah Termasuk juga kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu Seorang Okistiana Dewi juga ini mendapatkan kado yang sangat istimewa Karena mendapatkan gelar doktor dengan predikatnya kumlal Aktif ya bun Benar ya bun ya, luar biasa Tapi kita akan melihat keaktifannya sudah sampai mana Kalau pendidikan sudah mentok, anak juga sudah cukup mentok sesuai dengan keinginannya Kita akan lihat seperti apalagi prestasi akan diarauk Tapi semuanya akan kami iringi dengan doa juga Sama halnya dengan kami mengiringi awal hari Anda dengan insert pagi Tentunya dengan saya Nadia Mulya Dan juga saya Rian Ibrahim sudah saya memberikan informasi selebriti selama 1 jam ke depan Dan berikutnya pemirsa, kita akan melihat ini adalah bintang paling bersinar di tahun 2022 Seorang Rizky Bilar ya Siapa yang tidak mengenal Rizky Bilar? Fansnya sangat banyak sekali Termasuk juga kalau kita lihat sekarang kedekatannya dengan seorang Lesti Kejora Tapi ternyata tidak membuat dia menjawab kapan dia akan segera menikah dengan Lesti Tetapi walaupun memang dikabarkan dekat dengan Lesti Banyak sekali mereka-mereka yang ingin bisa mendekatinya Banyak yang merasa bahwa ini benar-benar sudah masih muda Ganteng, bersinar, karismatik dan memiliki rumah Rumahnya, rumahnya komplit banget Bisa langsung diboyong ke rumahnya Dan rumahnya baru dia beli, ini baru dia tempatin 3 minggu seharga 6,5 miliar rupiah Dan dibayar secara cash Tunai Tunai Tinggal nanti diulang tunainya tapi untuk akad nikahnya Belum tapi ya, belum Belum, belum Sampai sekarang belum kepikiran Kita akan lihat dalam tayangan berikut ini Wow 75% sudah siap Karena tinggal sih 25% ini untuk bisa menentukan pasangannya Yang bisa dia boyong ke rumahnya nanti Ya, tapi kalau buat aku secara pribadi Aku yang usianya di atas Bilar Kalau boleh memberikan saran ya Umurnya Bilar ini masih 25 tahun Baru beli rumah cash 6,5 miliar Kemudian punya segalanya Jadi nikmati aja dulu masa mudanya Jangan terlalu cepat-cepat Jangan buru-buru Walaupun impiannya untuk menikah di GBK Agak sedikit gimana ya Kalau buat aku Baru ini so-oke Yang penting bisa menikmati masa muda Dan semoga untuk para fans dari Lesti dan juga Bilar Juga tetap bersabar ya Karena bagaimanapun keputusan ada di tangan mereka berdua Dan semoga Leslar tetap Leslar Tidak menjadi kelar ya Oke Leslar Kalau aku Riar Apa tuh? Rian Ambiar Oke kita tinggalkan Rizky Bilar Dan berikutnya pemirsa Kali ini kita akan melihat pasangan yang sedang berbahagia Kemarin juga baru saja menikah di tanggal 15 November Selamat Kang Sule dan juga Natalie Holscher Iya dan yang cukup menarik adalah ketika bisa melihat ya Akhir dari hubungan yang mereka sudah bina selama ini Dimana kan banyak orang berpikir ini benar gak ya Akan lanjut ke jenjang pernikahan Dan akhirnya sudah diketok palus Sah Mereka sudah menjadi sepasang suami dan istri Yang juga menarik adalah melihat Apa yang menjadi mahar daripada pernikahannya ini Ada emas seberat 75 gram Dan juga uang tunai 200 juga Karena dikatakan 200 juta itu sebagai pertanda bahwa akan terus bersama Oh gitu ya Oke kita akan melihat bagaimana Dua juga sih 2 juta semuanya juga bisa itu Semuanya sama ya Kita akan melihat bagaimana perayaannya Karena pernikahannya disiarkan secara live Tapi kita akan melihat perayaannya tadi malam di program Santuy Malam Tetap bersama kami hanya di Inset Pagi Akhirnya sesudah kita semua menebak-nebak Kapan Kang Sule juga akan segera menghalalkan Natalie Holscher terjawab sudah semua pada tanggal 15 kemarin Dan juga semalam mereka juga sempat melakukan sedikit perayaan untuk semua penggemarnya juga Dan kita bahkan bisa bertemu dengan keluarga besar dari Natalie Dimana salah satunya sang Oma terbang dari Belanda Wow luar biasa sekali Dan ini memang program Santuy Malam Tadi malam ini sengaja dibuat seperti resepsi pernikahan Kang Sule dan juga Natalie Holscher Yang berlangsung di tanggal 15 November kemarin ya Ini juga menjadi jawaban buat kita semua Yang awalnya sempat ragu ada apa sebenarnya antara Kang Sule dan juga Natalie Holscher Sampai akhirnya mereka menikah tepat di hari ulang tahun Kang Sule yang ke-44 Selamat jadi Kang Sule ini kebahagiaannya double sekali ya Dapat umur baru kemudian juga istri baru pastinya Dan kita berharap kebahagiaan mereka ini benar-benar sepanjang usia Melihat bagaimana anak-anak dari Kang Sule juga merestui Dan kemarin memberikan hadiah dalam bentuk lukisan dan juga lagu Wow luar biasa semuanya turut berbahagia juga Dan ternyata masih ada seutas harapan untuk bisa menambah momongan juga Wow Kang Sule are you ready? Yang pasti kita semua sudah tidak sabar untuk bisa melihat kehidupan baru dari mereka berdua Kita lihat ini dia Wow Duet yang sangat indah semoga duet mereka berdua memandu Kehidupan baru bersama itu juga bisa lancar bisa segera terjawab Ternyata kompak sama-sama pengen dua anak ya Jangan-jangan dua dari sini dua dari sini empat juga jadinya Keluarga besar Keluarga besar sekali ya tapi kita juga ikut bahagia Karena kemarin 15 November ternyata selain menikah dan juga ulang tahun Kang Sule Mereka juga merilis sebuah single berdua ya bareng-bareng judulnya adalah Satu Di Hati dan itu adalah sebuah lagu yang tadi dinyanyikan mereka dalam tayangan Anda Saksikan Sukses juga untuk singlenya Satu Di Hati Satu Di Kartu Keluarga juga ya akhirnya Jadi ulang tahun pernikahan rilis album juga Kombo Luar biasa masih jaman ya 3 in 1 ternyata ya 3 in 1 ya congratulations Oke baiklah kita tinggalkan berita tersebut dan kita masuk lagi ke sebuah berita yang bisa dikatakan sebagai sebuah berita bittersweet ya Kita ketahui bahwa memang kasus ikan nasin sampai dengan saat ini masih menjadi perbincangan juga Dan ketika reutami akhirnya bisa menghirup udara bebas Ada banyak sekali hal-hal yang menyertai hal ini Di satu sisi dia bahagia bisa bertemu dengan anak-anak yang masih di sisi lain Sepertinya hubungannya dengan Pablo ini kian retak pemirsa Bahkan kabarnya dia menggugat cerai sang suami Pablo Benua yang sampai sekarang masih berada di dalam tahanan Dan dia juga akan menceritakan bahwa selama dalam masa tahanan kemarin dia sempat ingin mengakhiri hidupnya ya Kita akan saksikan selengkapnya tetap bersama kami hanya di Insert Pagi 8 November menjadi tanggal yang bersejarah bagi Ray Utami Karena itu adalah momen dimana dia sudah mengakhiri masa tahanannya Dan tentunya akan memulai sebuah babak hidup yang baru Bisa bertemu lagi dengan kedua putranya yang sudah ia tinggalkan selama 1 tahun lebih Dan kalau kita ingat ya kilas balik ya tentunya terlepas dari kesalahan yang sudah ia akui Dan dia juga jalani masa hukumannya Pasti berat bagi seorang ibu untuk berpisah dengan anak yang saat itu masih hitungan bulan Nah kini dia bisa bertemu kembali dengan anak-anaknya dengan Aaron juga Yang saat ini usianya juga masih tetap 1 tahun loh Belum genap 2 tahun Ya dan konten mengenai video ikan asin tentu saja masih kita ingat dalam ingatan kita bersama Sangat mengganggu masyarakat umum di Indonesia ya Tapi ya kita lihat bersama juga barang tersangka sudah menjalankan hukumannya Mereka sudah mendapatkan apa yang sudah diputuskan oleh pihak hakim juga ya Dan kita tentu saja sebagai masyarakat tinggal menerima kembali dan juga memaafkan Dan mengingat perubahan yang sangat luar biasa Dia alami oleh seorang Ray Utami ketika dia keluar dari masa tahanannya Secara perubahan fisik juga kita terlihat dia sekarang menggunakan hijab Kemudian juga dia bilang bahwa sekarang hidupnya hatinya juga menjadi lebih tenang Karena selepas dari rumah tahanan tersebut ya 1 tahun 4 bulan yang habiskan di rumah tahanan tersebut Dan pemirsa ternyata momen-momennya tidak semulus Yang bisa kita bayangkan saat dia keluar bertemu dengan awak media Menyampaikan proses persidangan Bahkan dikatakan dalam waktu 1 tahun 4 bulan tersebut Beberapa kali sempat terlintas benaknya ingin mengakhiri hidupnya Tetapi oleh teman-temannya yang berada di sekelilingnya saat itu Dan juga tentunya ingat akan anak-anaknya ia mengurungkan niat tersebut Tapi bisa kita bayangkan ya terlepas dari mungkin juga stres yang telah ia akibatkan juga Dirinya juga menimpan suatu stres yang luar biasa saat harus menjalani masa hukumannya Jadi sekarang ini dia fokusnya untuk anak-anaknya Untuk kehidupannya menata hidupnya kembali Sementara dia juga berpikiran untuk menggugat cerai sang suami Pablo Benua Yang sampai sekarang masih menjalani masa hukumannya Kurang lebih akan sekitar 4 bulan lepas dari penjara Kita akan lihat bagaimana Kalau kita lihat dari Galigi Nanjar yang juga berada di tahanan gitu ya Bersama dengan Pablo Benua Memang sudah bercerai dengan seorang Barbie Kumala Sari Dan kalau kita lihat dari korbannya Virus Rafik beserta sang suami Soni Sertian Juga menyatakan bahwa mereka sudah memaafkan dan juga sudah mengikhlaskan apa yang terjadi Pastinya diantara mereka ya Kedua belah pihak ini sudah banyak sekali mengupayakan perdamaian Salah satunya adalah kartu ucapan ulang tahun Yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya Oke kita akan melihat selengkapnya dalam tangan berikut ini Aku coba untuk Putusan yang bulat bagi seorang raya utami untuk menggugat cerai Walaupun dikatakan bahwa ini masih belum ketok lalu ya Masih akan ada proses-proses yang berlanjut Kita tidak pernah tahu akan seperti apa Saat Pablo juga sudah keluar dan bertemu dengan anaknya juga Kita hanya bisa mendoakan bagi mereka pun Siapapun yang mengalami sebuah cobaan dalam hidupnya Saat sudah sampai di satu titik itu mereka juga bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya ya Kita akan melihat seperti apa nanti Ya kita nantikan seperti apa nantinya raya utami dan juga kehidupannya di masa akan datang termasuk dari Galiginanjar dan juga Pablo Benua yang sampai sekarang masih berada di dalam tahanan ya Oke kita tinggalkan dan berikutnya siapa yang tidak mengenal Riza Artamevia yang memiliki putri-putri yang sangat cantik sekali dari mulai Aliyah Mazahid Tapi ternyata Aliyah Mazahid ini walau memang kita sering melihatnya di depan layar kaca Dia memiliki seorang kakak yang tidak kalah cantiknya yang jarang terekspos Zahwa Mazahid namanya dan memang mereka hanya terpaut Sekitar 16 bulan saja seperti lebih tepatnya seperti kembar dibandingkan kakak adik dan kita akan melihat kekompakan mereka seperti apa Sesaat lagi hanya di Insert Party Pemirsa kita akan menutup perjumpaan kita dengan berita terupdate dari seorang Gisel Anastasia Dimana kemarin ia baru saja meraihkan ulang tahunnya yang ke 30 tahun dan kita ketahui memang ini adalah suatu momen yang memang cukup membingungkan bagi seorang Gisel Tetapi di pertambahan usianya ini dia mendapatkan sebuah buke bunga yang juga melambangkan perhatian dari wijin dan juga keluarga sahabat dan tentunya putri tercinta Selamat ulang tahun buat Gisel walaupun dia merayakan dengan cara yang sederhana sekali ya Tidak mengundang teman-teman karena di tengah masa pandemi seperti sekarang juga ya hanya merayakan bersama gempi Tapi tidak masalah ucapan dan juga doa dari teman-teman juga membanjiri dari Instagramnya Gisel Dan kita berharap semoga kebahagiaan selalu hadir di kehidupan Gisel tanpa ada masalah yang membuat dia seperti sekarang disudutkan namanya dengan sebuah kasus yang belum tentu dirinya Karena ini masih diduga tentu saja ya Gisel selamat ulang tahun selalu berbahagia pastinya ya Ya sebetul sekali dan tadi Rian juga sempat mengatakan ya bahwa ulang tahunnya pada tahun ini berbeda termasuk kondisi yang tengah ia dahat dihadapi Dan juga termasuk dengan kondisi pandemi saat ini mungkin kalau tidak dalam kondisi pandemi mungkin kalau tidak ada sebuah video yang mirip atau diduga mirip dengan dirinya Dia mungkin sudah merayakan bersama dengan teman-temannya semua baru saja pulang dari Sumba juga Tetapi disini perayanya juga sangat sederhana dan kita bisa melihat betapa seorang Wijen begitu menyayanginya Memberikan perhatian yang luar biasa yang bisa diwakilkan oleh sebuah buke bunga Dan kita juga melihat ya betapa pelukan erat itu menandakan bahwa I am here for you Karena seperti yang Rian katakan tadi masih ada sebuah kasus ya yang menanti yang belum diketahui juga kebenarannya seperti apa Tapi yang bisa kita ketahui ini tidak akan singkat akan terus bergulir cukup panjang Jadi kita harapkan bahwa di usia barunya ini juga diberikan kesabaran seluas samudera untuk bisa melaluinya Amin dan berbicara mengenai umur yang baru kita juga melihat bagaimana kedewasaan dari seorang Gisel dalam menghadapi apa yang ada dalam hidupnya Masalah yang tentu saja tidak ringan gitu ya sangat berat sekali walaupun hanya diduga gitu ya Tapi dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada juga sangat luar biasa tentangnya Sukses selalu untuk Gisel dan ini akan menjadi tayangan terakhir kita di pagi hari ini Tapi tidak bosan-bosannya kami untuk selalu mengingatkan Anda Untuk selalu menjaga protokol kesehatan 3M dengan menggunakan masker Menjaga jarak dan juga mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun Ya betul sekali karena di tengah masa pandemi seperti ini kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19 Jadi demi menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang terkasih di sekitar kita Jika Anda masih beraktivitas di luar rumah jangan lupa untuk menerapkan adaptasi baru tersebut Ingat pesan Ibu Dan ingat pesan kami untuk selalu kembali lagi nanti kami akan menyapa Anda pada pukul 11.30 Tentunya hanya di Transivi Milik kita bersama Sampai jumpa, bye-bye Terima kasih